Intro Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Aceh menyentuni dan membagikan bantuan bahan pangan untuk Santri Dayah Mini di Gampung Alunaga, Banda Aceh dan anak Panti Asuhan Yayasan Darul Aytam di Gampung Baet, Aceh Besar Berbagi berkah Ramadan ini merupakan agenda rutin BKMT Aceh kata Ketua BKMT Aceh Diyah RT Idawati di Dayah Mini Minggu 17 Mei 2020 Dalam kesempatan tersebut Diyah mengingatkan Santri Dayah Mini untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas Ia mengatakan menjaga kesehatan amatlah penting agar aktivitas belajar dapat terus berlanjut Diyah juga mengajak para Santri untuk mendoakan agar berbagai bencana yang terjadi di Aceh selama bulan Ramadan ini segera berakhir mulai dari wabah virus corona sampai dengan banjir Sementara itu, Pimpinan Dayah Mini Tengku Umar Rafsanjani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian terhadap para Santri dari pengurus BKMT Aceh Lebih lanjut, Umar Rafsanjani menambahkan bahwa biaya operasional daya tersebut diperoleh dari berbagai pihak yang ingin berdonasi Para Santri tidak dipungut biaya sepeser pun ia juga mengapresiasi pemerintah Aceh sebab hampir 50% fasilitas di daya tersebut dibantu oleh pemerintah Aceh melalui dinas pendidikan daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang berada di Dayah Mini dalam rangka ini kita berbagi berkah di bulan Ramadan yang menjadi agenda rutin bagi BKMT Aceh di mana tahun lalu kita juga berada di Dayah Mini ini Alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada kami untuk kembali ke sini berbagi bersama anak-anak di Dayah Mini ini ada yang kami bawa adalah bukaan puasa ada takjil kemudian nasi kotak dan lain sebagainya dan juga sekaligus kita membawa sembako dan sedikit biaya operasional mudah-mudahan bisa membantu Dayah Mini untuk bisa lebih longgar dalam operasional sehari-hari dan mudah-mudahan juga ini menjadi berkah bagi kami BKMT Aceh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati